Intro Buat Indonesia bangga, kata Elkan Bagot usai ukir sejarah dengan permalukan tim Liga Primer Inggris Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya kalau sudah mari kita lanjut Bulan November bisa dikatakan menjadi bulan yang spesial bagi Elkan Bagot Bagaimana tidak, pemain berposisi sebagai back itu sudah mengukir dua sejarah dalam kurun waktu kurang dari 10 hari Pertama terjadi pada tanggal 5 November lalu, tepatnya dalam Laga Gillingham FC vs AFC Vlde Pertandingan ini mengantarkan Elkan Bagot menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di piala FTA Inggris Namun sayang, Elkan Bagot belum bisa membawa Gillingham FC meraih kemenangan Duel antara Gillingham FC vs AFC Vlde berakhir imbang satu sama Empat hari setelahnya, sebuah tinta emas kembal diukir Elkan Bagot Pemain berusia 20 tahun itu menjadi pemain pertama Indonesia yang berhasil meraih kemenangan di Ajang Karabau Cup Atau Piala Liga Inggris Lebih hebatnya lagi, prestasi tersebut didapatkan dengan mengalahkan tim Liga Primer Inggris Brentford Berlangsung di Stadion GT Community, Rabu 9 November Sebenarnya, Gillingham FC sukses mempermalukan Brentford melalui babak adu penalti yang berakhir dengan 6-2 Dalam laga ini, Elkan Bagot bermain penuh Momen spesial tersebut kemudian diabadikan oleh Elkan Bagot di akun Instagram pribadinya Pemain bernomor punggung 23 itu menilai kemenangan atas Brentford tak terlepas dari kerja keras seluruh pemain Gillingham FC Kinerja tim yang hebat melawan tim papan atas Tulis Elkan Bagot di lansir bolasport.com dari Instagram pribadinya Kabar ini tentunya bisa menjadi angin segar bagi timnas Indonesia Yang mempersiapkan diri di Ajang Piala AFF akhir tahun ini Apalagi nantinya Indonesia akan berjumpa juara bertahan Thailand di AFF nanti Jadi bagaimana tanggapan kalian terkait berita tersebut?